Intro Halo simmers, welcome back to my channel Di video aku kali ini aku mau ngebahas Tentang live event yang terbaru Namanya Influence Island Nah ini tuh yang season ke 1, nanti mungkin bakalan ada Yang season 2, 3 dan seterusnya Dan ini berlangsung selama 10 hari Kalian jangan sampai kelewatan Karena ini semua pressnya bagus banget Dan langsung aja ya aku klik start Setelah itu nanti bakalan muncul suatu tes With an adult sim, with a crouch Kayak gini Dan kalian nanti bakalan ada di sebuah pulau Langsung secara otomatis kayak gini Dan di pulau ini tuh ada 10 sims Tugas kalian nanti tuh bakalan kontak sama 10 sims yang ada disini Cuman setau aku gak perlu sampai 10 Cukup 7 atau 8 gitu Nanti udah bisa Ini langsung aja ya aku sambil kasih tau ke kalian gimana caranya Dan yang pertama kali aku panggil sims aku kesini Aku pake sims aku yang cowok Terus kalian cari diantara semua sims yang ada disini tuh Yang ada notif tanda suruhnya Seperti biasa gitu Jadi kayak kalian untuk memulai suatu eventnya Kalian cari Disini udah ada ya sims yang ada tanda suruhnya Udah ketemu langsung aja aku klik tanda suruh ini Dan pilih yang tulisannya grid itu Kalian klik Disini aku cepetin pake LP Biar gak membuang terlalu banyak waktu Dan tes yang selanjutnya View price in the gift shop tab Nah kalian disuruh klik yang gift shop tab Cara ngeliat gift shopnya Itu ada di ujung pojok kiri atas Nah ini kalian bisa liat ada kayak Tombol yang nyala mati-nyala mati gitu loh Itu kalian klik aja Terus gift shopnya ada di bagian tengah Yang ada gambarnya gift Langsung aja kalian klik Geser ke bagian tengah Dan tadaaa Seperti ini nanti hadiah yang bakalan kalian dapetin Disitu ada dua Common price-nya Dan yang bawah itu rare price-nya Jadi kebagi dua gitu Kalian Pokoknya harus banget Mendapatkan semua price yang ada disini ya Karena ini bagus banget Cuman memang untuk prosesnya itu Membutuhkan waktu yang lumayan lama Dan sedikit membosankan Gak sedikit sih menurut aku juga membosankan Kalian bisa liat ya disini tuh Aku kurang 25 jam Yang artinya satu hari Terus aku harus nyelesain Semua tes yang ada disini tuh Cepet-cepetan gitu loh Bayangin sebosen apa Aku menyelesaikan live event ini Setelah selesai Kalian bakalan ngedapetin tes yang selanjutnya Yaitu Tab a target contestant Kalian disuruh memilih Satu dari 10 sims yang ada di pulau ini Contohnya aku ngetap Sims yang pake baju merah ini Dan setelah aku tap Nanti bakalan selesai gitu Tesnya Tes komplit Dan kalian mendapatkan tes yang selanjutnya Yaitu Start a challenge Kayak gini Ini kalian klik continue Dan nanti bakalan muncul Seperti ini Start a challenge Disitu ada 6 round Kalian harus ngelewatin 1-6 roundnya Nanti kalian ikutin aja ya Pokoknya semua step yang ada disini Nah kayak gini prosesnya Di sebelah kiri itu Kayak semacam Tolak ukurnya gitu loh Nah ini kalian disuruh Tap the insnare action Ini aku klik continue Kalian harus ngelakuin actionnya Itu yang ada disebelah kanan Jadi ini aku klik yang insnare Karena tadi di testnya tuh disuruhnya yang insnare Nah aku klik aja Terus range nya itu antara 20 sampai 45 gitu Terus setelah selesai Tes komplit Select the bamboozle action Kita disuruh ngeklik salah satu actionnya lagi Yang disuruh adalah bamboozle Nanti kalian setelah selesai itu Kalian random aja klik yang mana Nah disebelah kiri itu semacam speedometernya Nanti dari akka 1 sampai 100 ke atas gitu Terus kita disuruh complete the round Nah kita disuruh terus-terusan menyelesaikan aksi ini gitu Sampai speedometer kalian itu ada di tombol Bukan tombol speedometer kalian tuh Sampai ada di warna hijau gitu Setelah selesai test complete Kita klik yang continue Dan kita menuju ke round kedua Nah use action to reach the rival zone Kayak gini Aksinya itu kalian bisa pilih dari dua yang disebelah kanan Yang atas atau yang bawah gitu Jadi yang atas itu range nya antara 1 sampai 20 Yang bawah itu 20 sampai 45 Nanti kalian kira-kira aja Jangan sampai speedometer kalian itu Ada di yang warna merah Karena itu rival kalian itu bakalan bisa marah gitu loh Jadi sebisa mungkin warna hijau biar aman Nah ini test complete kalian bisa lihat Terus aku klik continue Kita disuruh untuk complete with action Stop and confidence Nah kita gak sampai di speedometer yang warna hijau Jadi cuma ada di warna kuning aja Langsung aja kita klik stop Dan setelah selesai kita mendapatkan test yang selanjutnya Yaitu keep influencing to build your clan Nah ini aku tap continue Kalian ikutin aja pokoknya Kalian klik action nya yang tadi Yang atas atau yang bawah Pokoknya kalian kira-kira range nya Jangan sampai melebihi yang warna hijau Tapi aku juga sempet gagal sih Jadi ini kita lihat aja ya Karena aku juga sempet gagal Nah ini di tombol warna hijau yang artinya aman By the way ini kalau kalian ngerasa kayak videonya geraknya cepet Karena emang aku cepetin biar gak terlalu lama Karena emang prosesnya cuman gini-gini aja Kalian cuman kayak nge-click action Sampai speedometer kalian naik-naik terus Nah kayak gini Nah sekarang kita ada di round ke-5 Ini kalian pokoknya sampai round ke-6 ya Nih aku klik lagi yang bawah Terus speedometernya naik Kayak gini dan Nih ada di angka 99 Yang artinya masih aman warna hijau Dan ini aku lanjutin lagi Sampai ke round terakhir Ini kita ada di round ke-6 Kalian bisa lihat di sebelah pojok bawah kiri Udah selesai Challenge complete Nah ini kalian disuruh ngelanjutin lagi Sampai ke yang paling akhir tadi stepnya Jadi ini kita ke rewards yang kedua Jadi rewards yang kedua itu ada 8 round Nah ini aku lanjutin Sims kalian nanti bakalan dateng ke sims yang tadi Tapi kalian tap dulu sims yang tadi Terus kalian lanjutin gitu roundnya Ini dari 1 sampai 8 Nah kayak gini Terus kita ke round yang kedua Nah kalian bisa lihat disini tuh speedometer aku Sampai di yang warna merah Yang artinya aku tuh gagal Tapi kalian bisa skip pake SP Untuk membuat ini tuh berhasil gitu loh Jadi kalian gak perlu ngulang Jadi kalian langsung aja skip pake SP Nah kayak gini Ini aku sempet beberapa kali gagal Karena memang kayak aku cepet-cepetin dan gak aku hitung gitu loh Berapa rangenya Nah ini aku sempet di warna merah lagi Terus gagal lagi Aku skip lagi pake SP Kayak gini Tapi nanti setelah lama-lama Nanti tuh kalian bakalan tau Prosesnya kayak amannya tuh ada di berapa ya Kayak gitu loh Nanti kalian tuh bakalan bisa ngira-ngira sendiri Kayak gitu Nah ini aku ada di warna hijau Artinya aman Nah ini aku cepetin ya videonya Biar gak kayak lama Karena emang prosesnya kayak gini-gini aja Nah ini aku warna merah Gagal lagi Terus aku skip aja pake SP Pokoknya kalian lanjutin terus aja Sampai selesai Ini warna merah Jadi gagal lagi Terus aku skip lagi pake SP Kalian bisa lihat Aku gagal lagi Ya ampun payah banget Nah ini aku skip lagi pake SP Kalian gak usah khawatir Kalo gagal tuh bisa di skip pake SP Pokoknya kalian punya stok SP Yang banyak aja lah Nah ini aku cepetin lagi Terus ini aku aman Ada di angka warna hijau Ada di warna hijau maksudnya Dan kita ke yang terakhir stepnya Jadi ini kita ke rewards yang terakhir Ada 10 ROM Jadi ini memang lumayan lama ya Nih kalian bisa lihat Aku pokoknya cepetin stepnya Nanti setelah sims yang satu ini selesai Nanti aku gak bakalan nge-record Jadi karena memang prosesnya tuh kayak gini terus monoton gitu Kalian bisa lanjutin sendiri Dan nanti bakalan aku lanjutin waktu Pas kita udah dapetin rewardsnya Sekalian aku review bareng sama kalian semuanya Nah ini aku lanjutin Terus kayaknya disini tuh aku udah mulai menemukan Gimana caranya biar gak gagal gitu loh Nanti bakalan aku kasih tau ke kalian Kayak gini Nah kalo kalian udah merasa kayak udah di angka yang atas-atas Sebisa mungkin kalian pilih aja yang range-nya 1-20 Biar kayak aman gitu loh Nah contohnya yang ini Kalian bisa klik stop Atau kalian bisa lanjutin yang range 1-20 Nih itu kan gak ada warna hijau di speedometer kalian sebelah kiri Jadi speedometer kalian cuman ada di biru, kuning, sama merah Nah kuning itu antara kayak aman dan gak aman gitu loh Kalian harus ngira-ngira Tapi nanti kalian bakalan nemuin feelnya tuh ada dimana Kayak gitu Nah ini aku gagal lagi Terus aku kasih liat ke kalian lagi Pokoknya ini kalian lanjutin aja terus Nah 85 ini kalian bisa pilih stop Atau kalian bisa pilih range 1-20 Tapi kalo misalnya kalian stop Ternyata speedometer lawan kalian masih di bawah Itu lawan kalian masih marah Cuman kalo waktu kalian stop Nah ini contohnya aku stop Dan kalian speedometernya ada di atas dibanding lawan kalian Itu nanti lawan kalian bakalan seneng gitu loh Kayak gitu Jadi kalian nanti bakalan nemuin feelnya tuh ada dimana Nah ini udah selesai Dan aku udah menyelesaikan 1-4 challenge complete Kayak gini Dan aku tap continue Setelah selesai nanti bakalan muncul Klient progress kayak gini Contohnya aku tadi udah selesai sama 1 sims yang pake baju merah Yang cewek tadi Dan sisanya nanti kalian bisa lanjutin sendiri Terus aku bakalan kasih liat ke kalian untuk gift shopnya Itu ada di sebelah kanan Nah aku geser ke kanan Disini aku udah ada 2.100 coin Terus untuk ngebeli salah satu price nya itu Kita ngebeli pake 1 price itu sebanyak 500 coin Jadi kayak disini dari 2.100 aku cuma bisa dapet 3 Kayak gini Nah ini aku udah kebeli Oh ternyata aku bisa kebeli 4 sorry ya Jadi aku udah bisa kebeli 4 dari common price nya Nanti untuk rare price nya yang dibawah itu bakalan kebuka secara otomatis Kalau misal common price kalian udah kebuka semua gitu udah kebeli semua Nah ini aku bakalan balik setelah aku ngedapetin coin yang banyak Terus aku bakalan ngebahas sama kalian Setelah selesai Nah ini aku udah selesai Jadi ini aku langsung aja go to shop Karena aku udah selesai tadi kalau gak salah Sampai 7 sims aja Itu aku udah bisa ngedapetin coin sebanyak 12.100 nih Kalian udah bisa liat ya Terus langsung aja aku ngebeli semua price yang ada disini Dari coin yang udah aku dapetin Nah ini secara random juga Terus ini aku juga cepet-cepetin Nanti bakalan aku bahas ke kalian tentang semua price yang ada disini Kita ngedapetin apa aja kayak gitu Nah setelah common price-nya udah selesai Terus kita bisa ngebeli yang rare price-nya ada di bawah Dan kita beli secara random Nanti pokoknya semuanya tuh kita udah bisa ngebeli Semua price yang ada disini Pake coin yang udah kita dapetin Dari action yang tadi sama influencer-nya Nah kayak gini Udah selesai Congratulations Dan aku bakalan ngebahas ke kalian tentang semua price yang ada disini Contohnya dari yang common price-nya Nih aku buka Jadi ini aku bakalan ngebahas dulu ke kalian dari yang common price Nah yang pertama kita mendapatkan common price-nya itu sebuah lantai kayak gini Jadi kita dapet dua motif Dua warna maksudnya Motifnya sama Terus kita dapet lampu Ada dua warna juga Nah kayak gini Terus kita dapet drink fountain Ada dua warna juga Dan ini kita dapet dua warna juga Warna hitam dan yang warna silver Nextnya kita dapet brown cafeteria Nah disini ada dua model Dan yang terakhir ini kita mendapatkan school beans Kayak gini Nah ada dua warna juga Setelah selesai aku mau ngebahas ke kalian tentang repress-nya Itu ada di bawah sini Nah yang pertama ini kita dapet cafeteria table Ada dua warna Warna putih dan warna hitam Dan kita dapet vending machine kayak gini Terus nextnya kita mendapatkan fire door Kayak gini ada warna biru dan warna merah Next kita mendapatkan pilar Warna biru dan warna merah juga Dan ini yang terakhir kita dapet semacam notice board Warnanya biru dan merah juga Menurut aku ini small price yang ada di live event yang season ke-1 ini Temanya tentang sekolah gitu Kalian bisa lihat tadi ya Small price-nya itu temanya lebih ke tentang tema sekolah ya menurut aku Dan menurut aku sebenarnya bagus banget Karena kita cuma bisa ngedapetin ini dari live event Kalian gak bisa beli lewat online store atau apapun itu Dan seperti ini small price-nya Congratulations Kita udah ngedapetin small price yang ada di live event ini Nah jadi segini aja video dari aku Semoga kalian semuanya bisa menyelesaikan live event yang pertama ini Yang season 1 Dan makasih banget kalian semua yang udah nonton video aku Jangan lupa untuk subscribe Please subscribe, subscribe, subscribe Like, comment, and share Bye, see you on my next video Bye, see you on my next video